Halo, hai, Yipi! Bisa kan song with Kani Yoni? Hai semuanya, kembali lagi bersama Fioningi dari Kani Yoni. Pada video kali ini, aku mau ajak teman-teman untuk bikin sebuah ucapan Selamat Hari Raya Nyepi untuk teman-teman kita yang berada di Bali yang memperingati Hari Raya Nyepi. Teman-teman bisa lihat dulu hasil desainnya. Kita akan buat seperti ini, dan semuanya ini menggunakan elemen di Canva Free aja loh. Teman-teman udah lihat hasil desainnya? Yuk kita langsung masuk ke tutorialnya. Seperti biasa, teman-teman bisa masuk dulu ke Canva.com, kemudian sign up atau login terlebih dahulu. Setelah itu, teman-teman bisa klik template Instagram post. Setelah teman-teman masuk ke blank page seperti ini, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengganti warna latar belakang desainnya kita. F, F, C, 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 Dua, Sembilan. Setelah itu, teman-teman bisa cari di bagian elemen Sun. Kita klik grafik. Teman-teman bisa pilih yang ini. Di sini kita akan buat jadi tiga bagian ya, teman-teman. Teman-teman bisa perbesar dulu aja area elemennya. Kemudian kalian copy paste, kalian perkecil, taruh di bagian tengah. Setelah itu, kalian copy paste lagi, satu kali lagi. Kemudian kita perkecil, taruh di daerah tengah. Di sini aku mau bikin seolah-olah sunset ya, teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin tentang Bali, sunset di Bali itu sangat bagus banget. Makanya aku mau pakai elemen Sun. Kemudian di sini kita akan cari di bagian elemen yang namanya Shape. Kita akan ambil Shape yang kotak. Teman-teman bisa ganti dulu aja warna Shape-nya dengan kode Hex 3C0456. Kemudian untuk kotak yang kedua, kita ganti dengan warna 5F369C. Setelah itu, teman-teman bisa taruh dulu kotak yang pertama di bagian bawah. Untuk kotak yang keduanya, kalian bisa timpakan terlebih dahulu. Kalian tarik sampai ujung, kemudian klik Position, klik Backward. Jadi letakkan warna yang lebih terangnya di bagian atas ya, teman-teman. Setelah itu, kalian masuk ke bagian elemen lagi. Di sini kita akan cari elemen Nyepi Decoration. Kita klik Grafik. Teman-teman bisa pilih pilihan elemen yang mau kalian pakai. Di sini aku akan ambil yang ini. Kita perbesar dulu. Kira-kira seperti ini. Kemudian untuk yang kedua, aku akan pakai yang ini. Kita perbesar juga. Sip! Untuk bagian elemennya sudah aku susun jadi seperti ini. Kemudian, teman-teman bisa balik lagi ke bagian elemen. Kita cari yang namanya Palm Trees Background. Kita klik Grafik. Teman-teman bisa pilih yang ini. Kemudian kalian taruh di bagian depan. Kita perbesar dulu. Atur posisi dari Palm Tree-nya ya, teman-teman. Setelah itu, teman-teman bisa klik di bagian text. Kita akan klik at a heading. Kita tulis terlebih dahulu. Selamat Hari Raya. Kita ganti dengan Berkshire Swast Phone. Untuk warna text-nya, di sini teman-teman bisa pilih aja warna ungu yang mau kalian pakai. Aku akan pakai yang ini. Kemudian kita perbesar dulu. Kita taruh di sebelah kanan. Copy paste. Kita tulis Nyepi. Untuk kata Nyepinya, kita perbesar dulu ya, teman-teman. Kita taruh di bagian bawahnya. Atur posisi dari tulisannya. Kemudian selek pada kedua bagian text. Di sini kita akan klik efek. Kemudian kita kasih efek shadow. Untuk bagian offset-nya, teman-teman bisa geser aja sedikit ke angka 30. Kemudian untuk transparansinya, kalian juga bisa turunkan sedikit menjadi 25. Kalau sudah, teman-teman bisa klik at a subheading. Di sini kita tulis aja Day of Silence. Untuk font-nya, aku akan ganti dengan font inria serif. Di sini aku kasih bold, kemudian aku kasih italic. Kalian juga bisa klik spacing dan kita kasih letter spacing-nya sedikit ya, teman-teman. Di angka 86. Kemudian kita perbesar dulu tulisannya. Kita taruh di bagian bawah tulisan kata Nyepinya. Atur posisi tulisannya lagi. Sampai di sini, sebenarnya desain kita sudah bisa dikatakan selesai, teman-teman. Cuma, aku ngerasa kayak masih ada yang kurang. Aku pengen kasih sebuah penghias lagi di dalam desainnya. Yang minimalis, tapi tetap membuat suasana dari desainnya ini jadi lebih kelihatan hidup. Karena kita lagi ngebahas tentang Bali dan juga tentang langit. Di sini aku akan ambil elemen bird aja. Kita cari di bagian elemen. Kita klik grafik. Di sini aku ambil yang burungnya ada tiga. Kemudian kita ganti dulu warnanya jadi warna hitam. Kita perkecil. Kemudian kita pindahkan posisinya jadi di sini. Aku rasa sampai di sini sudah cukup ya, teman-teman. Kalian juga bisa kasih animasi atau musik di dalam desainnya kalian. Kalau misalkan kalian sudah selesai mendesain, kalian bisa klik share. Kemudian kalian download sebagai PNG. Kalau desainnya kalian nggak ada musik atau nggak ada animasi. Tapi kalau misalkan ada musik dan juga animasinya, kalian bisa save sebagai MP4 video. Gimana, teman-teman? Simple banget kan untuk bikin desain ucapan selamat hari raya nyepi. Kalian juga bisa buat meskipun kalian pakai kanva free aja. Yuk, langsung dipraktekin juga. Jangan cuma ditonton doang. Aku tunggu hasil desainnya, teman-teman. Tag aku di Instagram story dengan hashtag gokanfashion. Dan mention aku di at kanioni. C-A-N-I-O-N-Y-nya dua. Thank you buat teman-teman yang sudah menonton tutorial ini. Semoga bermanfaat. Kalau kalian ada request konten atau tutorial lainnya, kalian juga bisa tulis di kolom komentar. Nanti aku bikinin buat kalian. Jangan lupa like video ini dan juga subscribe. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Bye-bye!